Terima kasih. Terima kasih. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiam kama kutiba ala alladina minqoblikum la'allakum tataqun. Abu dan Umu serta Ananda anak-anakku sekalian seluruh Alwil dan Islamic School. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini. Di tanggal di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Dalam rangka simulasi kajian Ustadz Doktor Firanda Andirja LCMA. Anak-anakku sekalian beruntung kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan pada hari ini dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan umur kepada kita semua sehingga besok hari kita tetap masih bisa mendengarkan kajian beliau. Seperti yang sudah kami informasikan bersama bahwa tertanggal surat 19 Maret 2021 kami pihak manajemen khususnya SMP SMA Alwil dan Satu sudah memberikan atau melayangkan surat kepada Ananda dan Abu Umu tentang pemberitahuan kajian Ustadz Doktor Firanda Andirja. Surat tersebut kami reminder lagi nomor surat 575 garing SPB garing SMP atau SMA garing ASCO 1 garing 3 garing 2021. Tanggal surat 19 Maret 2021 bertepatan dengan Syakban ya Syakban 1442 hijriah. Tanggalnya maaf saya lupa. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita sengaja simulasi untuk kajian Ustadz Firanda Andirja yang insya Allah beliau akan mengisi kajiannya pada hari besok. Ahad ya hari Ahad ya hari Ahad tanggal 21 Maret 2021 bertepatan dengan 7 Syakban. Dengan 7 Syakban 1442 hijriah. Tepat pada pukul 9.30 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa anak-anakku semuanya, antum sekalian, antunah sekalian diharapkan untuk hadir dan mendengarkan kajian yang insya Allah beliau akan membawakan tema persiapan bekal Ramadan. Nah mengingat bahwa 24 hari lagi ke depan kita akan kedatangan tamu yang sangat agung yaitu Ramadan. Ramadan 1442 hijriah. Jangan sampai kita menghadapi Ramadan dan kita belum siap. Maka dari itu sebagai reminder besok tanggal 7 Syakban atau tanggal 21 Maret hadirilah Zoom webinar yang akan dilaksanakan pada pukul 9.30. Jangan lupa. Kemudian pada surat yang sudah kami share yaitu di situ terdapat link. Link untuk kajiannya. Anda kalau lupa linknya bisa di cek di sini ya di bawah ini. Kemudian jangan lupa anak-anak semua harus mencatat. Mencatat dari isi kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk link tugasnya sudah kami share juga dan kami ingatkan silakan bisa dicatat kembali di sini. di http.2 garis miring-garis miring bit.ly garis miring kajian underscore ustad underscore firanda. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti simulasi ini karena di dalam simulasi ini informasi akan sangat penting dan akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian untuk siswa yang tidak mengikuti simulasi ini nanti anda semua bisa melihat rekodnya. Bisa melihat rekodnya. Karena rekodnya ini akan kita bisa putar kembali atau anda bisa langsung putar kembali pada jam 1 siang nanti. Bagi anda yang hari ini atau pagi hari ini belum bisa hadir. Dengan link zoom webinar yang sama. Link zoom webinar simulasi yang sama. Baik. Sebagai tambahan bahwa sedikit bibliografi dari ustad firanda. Beliau adalah alumnus Universitas Islam Madinah. Kerajaan Saudi Arabia. Dan beliau juga jam terbangnya sudah sangat tinggi. Dan hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mengenal beliau dengan kajiannya. Dengan gerakan-gerakan untuk dakwah beliau. Maka dari itu mari kita bersama-sama selalu mencoba dan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengikuti kajian-kajian. Terutama adalah kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Alul dan Islamic School. Hari ini kita di Studio 1 Alul dan Islamic School Gading Serpong. Bersama saya. Perkenalkan saya Anam Miftah. Sebagai pembawa acara pada simulasi kajian pagi hari ini. Baik. Anak-anakku sekalian. Saya ulangi lagi. Barangkali ada yang baru masuk. Bahwa besok hari Ahad tanggal 21 Maret 2021. Atau pertempatan dengan tanggal 7 Syaban 1442 Hijriah. Akan dilaksanakan kajian akbar. Kajian ini tidak hanya diikuti oleh Ananda sebagai siswa alulian saja. Tapi sebagai gerakan dakwah kita. Sebagai ladang pahala kita juga. Antum, Antuna semua bisa share link kajian tersebut. Pasang di status WhatsApp. Atau pasang di Instagram. Atau pasang di manapun ya. Di sosmed yang kalian punya. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan. Apa yang kita lakukan. Untuk kebaikan kita semua. Dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan kajian besok hari kita akan laksanakan dengan Ustaz Firanda bertema persiapan bekal Ramadan. Ingat bahwa 24 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Di situ anak-anakku sekalian sebagai reminder bahwa ada satu malam. Ada satu malam yang nilai pahalanya itu lebih dari seribu bulan. Maka dari itu kita harus siap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Jaga kesehatan kalian semua. Jaga imunitas kalian semua. Jangan sampai kalah dengan syaitonirojim. Jadi Ustaz ulangi lagi bahwa kajian akan dimulai jam 9.30. Sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Masih di Studio 1 Alwildan Islamic School Gading Serpong. Insya Allah besok hari akan dibawakan dengan pembawa acara kita. yang sangat atraktif Ustaz Agus Rizki. Rizki Agus Pianto, MPD. Baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jika kalian masih ingin bertanya tentang simulasi pada hari ini, maka simulasi ini akan direkod kemudian kalian semua bisa memutar kembali jam 1 siang nanti di link Zoom webinar simulasi yang sama. Baik, kalian bisa melihat link kajian untuk Ustaz Firanda besok di sini. Kemudian untuk link tugasnya jangan lupa kalian bisa melihatnya di sini. Catat dan direkam atau direkod atau di screenshot. Jangan lupa hadir di jam 9.30 besok. Untuk link tugas Ustaz ulang kembali yaitu di http.2 garis miring-garis miring bit.ly garis miring kajian underscore Ustaz underscore Firanda. Kemudian bagi ananda siswa Alwil dan Islamic School, jangan lupa merekod atau mencatat seluruh isi kajian. Karena isi kajian ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, baik secara soul atau jiwa maupun secara akademis. Secara akademis nilai ini akan menjadi nilai tambahan untuk pelajaran dinia. Dan setelah kalian semua merekod atau menyimpulkan, kirimkanlah konklusinya atau kesimpulannya atau hasil dari rekodnya maksimal di tanggal hari itu juga. Yaitu tanggal 21 Maret 2021. Atau 7 Syaban 14.42 Hijri ya. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Atau jam 4 sore. Jangan lupa dicatat jamnya jam 4.00 di sore hari. Itu adalah deadline pengumpulan dari tugas kalian dan atas konklusi atau rekod dari kajian ini. Paham ya semuanya ya? Baik. Tujuan simulasi ini adalah yang pertama untuk mengecek kesiapan. Kesiapan dari pemirsa semua, dari ananda semua. Tentang suaranya, tentang gambarnya. Agar ketika nanti ananda semua bertanya atau ananda semua sudah hadir maka tidak ada kendala lagi. Maka dari itu silahkan berikan kami feedback. Berikan kami feedback tentang simulasi kajian ini. Apabila ada kendala, kendala masuk mungkin ya. Atau kendala suara. Suara. Kalau suara Ustadz tidak terdengar atau terdengar lirik tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Agar kita bisa mengevaluasi sehingga pada saat besok Ustadz Firanda menampilkan kajiannya atau mempersebarkan kajiannya akan berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yaitu mengecek kesiapan. Kemudian mengecek kesiapan juga untuk ananda semua. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Ananda jangan lupa. Jangan lupa ananda bisa menyiapkan banyak-banyak pertanyaan. Ananda dan Ummu Abu semua bisa menyiapkan banyak-banyak pertanyaan tentang ilmu bagaimana menghadapi Ramadan. Jangan sampai Ramadan yang telah lalu lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Tapi harus dibalik. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Itulah yang menjadi harapan kita semua bahwa kita memiliki progres atau grafik kebaikan yang menaik. Maka dari itu silakan persiapkan jiwa kalian semua, jasmani kalian semua untuk menghadapi Ramadan ini. Harus memiliki ilmu yang benar, harus memiliki ilmu yang baik dan benar untuk menjalankan Ramadan atau menjalankan puasa Ramadan. Maka dari itu kita harus punya bekal. Karena ketika kita beramal tanpa punya ilmu, itu tidak akan bernilai ibadah atau sia-sia saja amal kita karena ilmunya tidak ada. Nah, maka besok hari beliau Ustadz Doktor Firanda Andirja LCMA akan mengupas tuntas apa saja yang harus kita siapkan menghadapi Ramadan 1442 Hijriah. Sedikit sebagai reminder ya, beliau memberikan reminder kepada kita semua. Walaupun setiap tahun kita selalu berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ahsan alangkah lebih baik kalau kita merefresh ulang, mengupgrade ulang pemahaman keilmuan tentang puasa di bulan Ramadan. Baik. Kemudian manfaat yang lain untuk simulasi ini adalah kita akan lebih bisa melihat evaluasi. Jadi kita sebagai evaluasi. Evaluasi dari pihak kami juga. Dari pihak kami manajemen bagaimana persiapan tentang kajian besok pagi. Terutama tentang jaringannya, tentang IT-nya. Kalau ada saran masukan tentang kami, tentang persiapan ini, maka silakan bisa disampaikan. Baik. Kemudian berikutnya adalah, besok ketika Ananda semua bertanya kepada Ustadz Firanda, nanti langsung bisa menanyakan kepada beliau. Bisa dicatat pada Q&A. Bisa dicatat pada Q&A. Dan nanti akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Mudah-mudahan apa yang akan ditanyakan oleh Ananda semua bisa terjawab besok pagi. Jangan lupa jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Studio 1 Alwildan Islamic School, Gading Serpong. Baik Ananda, mungkin simulasi kajian ini cukup. Dan kami tetap menunggu feedback dari Ananda atau Abu Umu semua. Apa yang kurang dari persiapan ini? Apa yang kurang dari persiapan kajian Ustadz Dr. Firanda besok? Syukran wa jazzaikumullahu khairan atas partisipasinya, atas kehadirannya di Zoom ini. Dan jangan lupa siapkan jasmani dan rohani untuk menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih atas perhatiannya dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.